Hai, saya Jian Bunda, kali ini mau masak sup ayam lobak. Masakan ini bumbunya simple dan bikinnya juga gampang banget. Rasanya seger, sedep, cocok untuk ide menu sehari-hari. Bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara bikinnya, yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya, saya pakai daging ayam tanpa tulang yang sudah diduci bersih. Ini kurang lebih 200 gram. Saya potong-potong agak besar, seperti ini. Kalau sudah selesai dipotong, kita sisihkan. Bahan lainnya, setengah batang lobak, saya iris-iris bulat. Ini lobaknya sudah dikupas dan dicuci bersih. Kalau teman-teman suka lobak agak banyak, bisa ditambah lagi lobaknya. Ini saya pakai cuma setengah batang saja. Lalu, satu batang daun bawang, saya iris kasar. Selesai diiris, kita sisihkan. Untuk bumbunya, saya pakai tiga siung bawang merah, tiga siung bawang putih, dan dua ruas jahe. Ini bumbunya, saya gebrek saja semua. Lanjut, kita panaskan dua sendok makan minyak goreng. Lalu, masukkan bawang merah, bawang putih, dan jahenya. Kita tumis sampai harum dan layu. Sekarang bumbunya sudah wangi dan layu seperti ini. Kita bisa masukkan daging ayamnya. Kita tumis sampai daging ayam berubah warna. Nah, kalau ayamnya sudah berubah warna dan pucat seperti ini, teman-teman bisa tuang air kurang lebih 700 ml. Tambahkan setengah buah pala utuh. Lalu, saya mau bumbuin dengan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk perlahan supaya bumbunya rata. Kita tunggu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita tunggu dan biarkan dulu beberapa saat sampai ayamnya matang. Setelah beberapa saat, sekarang kita bisa masukkan lobaknya. Kita masak kembali sampai lobak empuk dan matang. Nah, kalau ayam dan lobak sudah empuk dan matang seperti ini, kita bisa masukkan daun bawangnya. Kita tunggu sampai daun bawang layu. Terakhir, kita masukkan 2-3 sendok makan minyak bawang. Ini aromanya sudah wangi banget. Teman-teman bisa koreksi rasa, lalu matikan apinya. Sebelum disajikan, kita beri taburan bawang goreng. Wow, aromanya harum banget. Tampilannya segar, menggoda. Dijamin rasanya segar dan enak banget. Saat cuaca lagi dingin atau kita lagi kurang enak badan, sup ini sangat cocok banget untuk kita sajikan. Kalau mau agak pedas, teman-teman bisa sajikan dengan tambahan sambal cabai rawit. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan happy cooking.